68 warga negara Indonesia yang dideportasi pemerintah Malaysia tiba di kantor dinas sosial Provinsi Kalbar sekira pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Setiba di kantor dinas sosial, para WNI yang sebagian besar merupakan pekerja migran ilegal ini didata untuk selanjutnya ditampung di dinas sosial sebelum dipulangkan ke wilayahnya masing-masing. Dari 68 WNI yang dideportasi ini, sebagian besar berasal dari Kalimantan Barat. Para WNI ini dideportasi setelah terjaring razia petugas imigrasi Malaysia karena tidak memiliki dokumen resmi seperti tidak memiliki izin bekerja. Sekarang ini ada 68 yang dideportasi dan deportasi itu kebanyakan dari Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat itu sekitar 49 orang. Kalimantan Barat itu sekitar 46 orang. Dan kalau soal jenis kelamin, sisanya itu di luar Kalimantan Barat ya. Terus kalau soal jenis kelamin, 49 itu laki-laki dan 19 itu perempuan. Nah, kenapa mereka ini deportasi? Karena memang saat ini kan Malaysia sedang ngecar-ngecarnya melakukan razia besar-besaran. Dari sekarang ini, di Januari ini sudah ada 4 kali deportasi ya. Sampai sekarang ini 214. Hingga saat ini, paling banyak warga kalbar yang terjaring dalam deportasi merupakan warga perbatasan terutama wilayah Kabupaten Sambas. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.